Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan tutorial ringan saja sebenarnya alat-alat apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang teknisi itu maksudnya oleh payah mungkin kita ingin membuka usaha servisan baik service pipi kayak gitu sih maupun servis handphone jadi pada dasarnya alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk servis disini sebenarnya banyak alat-alatnya tapi saya hanya akan yang mungkin dibilang wajib-wajib saja ya alat yang paling utama dalam itu dalam bidang servis ya kita membutuhkan yang namanya solder ada solder minimal Anda memiliki 2 solder alasannya cukup sederhana biar satu solder tidak tidak terlalu banyak dipakai untuk ini tuh misalkan ini solder saya gunakan untuk biasanya untuk untuk yang besar-besar ya misalkan untuk jadi tidak untuk yang rangkaian kecil-kecil kalau rangkaian kecil-kecil kalau buat HP saya cukup oke ini pakai ini dan kebetulan untuk mata solder untuk ini kalau ini sih lupa lagi sekitar 35 berapa ya kalau ini sekitar mungkin 50 berapa ya lupa lagi mungkin 55 untuk tapi sekitar 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 biasanya kalau beli ini dikasih apa ini sudah satu set ya di mata soldernya banyak ada yang kecil tapi kalau untuk solder solder HP HP ini penyuliran HP kurang sebenarnya ini biasa mata soldernya maka dari itu kalau untuk HP HP usahakan beli lagi yang mata soldernya kayak gini yang murni tembaga ini sudah cukup ya sudah cukup lebih baik untuk untuk HP ini mata solder tembaga 3 in 1 Anda bisa nyari bisa kalau HP bisa pakai ini matanya juga ini jadi isinya lima ya solder tentu yang lainnya yang wajib tentu saja minimal apa ya 5-5 Anda punya timah ya timah terus obeng-obeng kalau bagus ya obeng jangan kayak gini karena jarang dipakai obeng ini obeng-obeng yang dipakai kalau butuh obeng satuan kayak gini ya saya tes pen juga perlu sebenarnya untuk ngecek listrik tes pen terus capitan biasanya perlu sih capitan ini ini wajib sih kalau desoldering minimal yang murah murah-murah saja ini buat ngangkat timah ya ini jadi buat ngangkat timah timah cara penggunaannya saya tidak bisa jelaskan disini tapi disini saya hanya alatnya solder timah ini wajib sih harus ada ya kalau di servis-an terus ini kuas bersih-bersih biasa buat bersih-bersih kuas juga suka butuh buat bersih-bersih terus ini ada buat pemotong kabel biar ujung apa ya ujung kabelnya tidak dibakar di ini ada pisau buat kabel terus yang paling wajib tentu saja apometer ya apometer wajib biasanya untuk apometer kabelnya saya pakai dua ya bentar kalau ini bawaannya bawaannya nih bawaannya kalau ini ada capit bahayanya biasanya butuh sih bukan butuh sering terus yang apa ya mungkin biasanya buntingnya perlu mungkin juga perlu kayak tanggal gini ini ada pisau lem lem biasanya perlu ya lem juga perlu biasanya ini buat solder sih sebenarnya ada satu lagi nanti ini buat dudukan solder kalau ini kayak beka apa ya kayak bekas-bekas baik banget gitu nih catok catok juga perlu kalau kita habis merangkai contohnya buat apa ya kalau habis merangkai saya biasanya kan itu ya Pak kawat-kawatnya ini panjang-panjang biasanya saya potong pakai ini tetep 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 itu untuk headband murah juga perlu sih untuk pengeringan lebih tepatnya kalau saya lebih untuk pengeringan kalau ngakai isi yang berat-berat ini tidak ternyata lebih kurang agak wajib terus ini ada apa ya buat head sink buat peningin ini intinya buat peningin biasanya butuh yang biasanya kayu putih juga ada sih butuh kalau saya biasanya perlu sih terkadang penghapus juga saya pakai untuk hal-hal khusus misalnya ini untuk biasanya untuk yang soket ada cabutan supaya buat RAM RAM PC kemudian Anda juga butuh penunggian ataupun biasanya ini kan apa ya eh lem bakar ini lem bakar butuh dia lem bakar juga butuh lem bakar terus isolasi isolasi nah ini ini pasta ya ini yang biasa ada ini ada pasta pasta solder atau fluke ini fluke kalau ini nggak terlalu wajib sih karena ini untuk bikin bikin semua kabelan sini untuk kabelan ini untuk bersih-bersih ya kayak gini untuk bersih-bersih mata soldernya terus ada apalagi ya kayak gini ini untuk isolasi kabel dibakar ini ada sambungan kabel gitu ini kadang saya kabel tis juga butuh ya untuk sambung-sambungan terus yang butuh lagi biasanya ini ntar saya matikan ini ada kaca pembesar ini biasanya saya gunakan untuk melihat nomor-nomor komponen ataupun nomor seri komponennya atau tip komponen yang terlalu kecil dan ini juga bisa anda gunakan untuk melihat nomor-nomor komponen di apa ya di HP 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 ini kaca pembesar di hubung gelap jadi nggak kelihatan ini biasanya digunakan untuk lihat-lihat nomor di kaca pembesar saja ini ini ada lampunya terus apalagi masih banyak sebenarnya sih tapi itulah yang paling wajib yang ya yang harus ada untuk servisan elektro ya jika ada yang ingin tambahkan silahkan sebenarnya banyak sih yang alat-alatnya kayak 4 meter dan ampere itu yang kalau service HP itu wajib sebenarnya yang yang ada displaynya apometer dan bukan apometer ampere ampere meter sama polmeter itu yang kotak kayak kotak-kotak itu harus sih kalau untuk servisan kayak HP itu paling wajib ini yang ampere meter dan polmeter untuk mendeteksi terus tetapi pada dasarnya dari keseluruhan alat-alat servis yang wajib anda miliki itu soler dan mata soler tentu saja soler mata soler eh pengangkat 5 Apo sebenarnya yang wajib ada gitu kecuali kalau hanya untuk iseng-iseng anda ya cukup punya soler dengan timas saja kalau hanya untuk iseng-iseng nyambungin kabel saja nggak perlu ada semuanya kalau hanya untuk nyambung-nyambung kabel ini biasanya saya gunakan untuk untuk service HP yang karena harganya lumayan oke hanya itu dulu apa yang bisa saya sampaikan tentang alat-alat servis yang wajib dan yang harus dimiliki oleh ataupun bagi anda yang ingin mengganti bidang servisnya nanti juga saya akan menjelaskan cara penggunaan ini pluk murah untuk pluk sendiri kan ada kalau ini pluk untuk biasa-biasa saja kalau anda ingin nyoler di seng kayak seng kayak yang besi-besi itu beli yang pluk ini amtek bisa anda cari pluk stainless ada khususnya mungkin itu dulu dari saya terima kasih dan ditunggu untuk informasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih